Aukama kawalan Nabi SAW, Nabi mengatakan akan datang satu zaman nanti pada manusia Yafirrun, Yafirrun ini lari, bukan meninggalkan secara biasa, satu datang satu masa nanti Jadi orang-orang Yafirrun lari daripada ketemu ulama dan fukoha, meninggalkan ulama dan fukoha dengan cara lari Artinya segera menjauhi ulama, jangan dekati ulama, itu ulama berbahaya sehingga orang mau ketemu aja mesti buru-buru minggir Lari berarti akan muncul satu zaman betapa buruknya stempel yang diberikan kepada para ulama Sehingga orang gak mau deket Dibilang kuno, dibilang paranormal, dibilang dukun, dibilang radikal, dibilang ekstremis, intoleran, dan seterusnya, dan seterusnya Lalu apa yang terjadi? Nabi katakan, kalau ini sudah terjadi, ada pembusukan terhadap para ulama Nanti ulama dan ahli hukum, fukoha, fukoha itu ahli fikih Ahli hukum agama Sudah tidak dianggap mereka Sudah tidak lagi dianggap penting Bahkan mereka dihina-hina Maka Nabi sambung hadisnya Faya betaliahumullahu bithalathi baliyatin Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah masa itu terjadi Orang-orang sudah menjauhi dari ulamanya Allah akan berikan kepada kaum tersebut Tiga bencana Bencana yang pertama Nabi SAW mengatakan Yang pertama Allah cabut keberkahan Dari usaha-usaha mereka Karena mereka tidak mau lagi ikuti aturan syarat Tidak mau lagi ikuti aturan Allah Aturan Allah sudah dianggap pengengkangan Padahal dia adalah tuntunan dan bimbingan Ribak di mana-mana Merampok Sudah tidak kenal lagi halal haram Tidak mau lagi ada batasan-batasan Semua urusan dirinya Korupsi Merampok Merampas Serakah Itu akan terjadi di mana-mana Dengan kesahwat yang luar biasa Sudah tidak takut lagi sama Allah Allah cabut keberkahannya Tiba-tiba akan menjadi orang-orang serakah Yang luar biasa Bencana yang kedua Yusallitullahu sultanan zaliman Allah akan kirim untuk orang tersebut Kaum tersebut Sultanan zaliman Pemimpin yang zalim Zalim Pemimpin yang menjual Hak-hak rakyat Pemimpin yang menghinakan rakyat Yang menganiaya rakyat Tak peduli siapa dia Zalim Orang yang pengen tenang Di zaman itu Dia harus berkolaborasi Dengan Penguasa yang zalim juga Jadilah Bahu-membahu Tolong-menolong Dalam kezaliman Bencana besar Yang ketiga Yahrujuna minat dunya Bi ghairil iman Keluar dari dunia ini Tanpa membawa iman Dianggap gak penting agama Agama sama aja Semua agama sama kok Sama aja semua agama Sama-sama mengajarkan kebaikan Nabi Muhammad Bunda Teresa Martin Luther Sama-sama lagi nunggu Di pintu sorga Ada Berkembang di kampus-kampus Islam Sekarang Ucapan seperti ini Ibadah hari Jumat di masjid Hari Minggu ibadah di gereja Ada Muncul Yahrujuna minat dunya Bi ghairil iman Tanpa bawa iman Gara-gara jauh Dari ulama Ulama sumber kekuatan Luar biasa Sabda Nabi ini Ternyata sekarang Sudah hampir terbukti Bagaimana ulama yang hak Ulama yang istiqamah Dikebiri Dimulailah gerakan-gerakan Mengkebiri ulama terlebih dahulu Karena ulama adalah sumber kekuatan Moral Akhlak Iman Mental Spiritual Adanya di ulama Ulama-nya dirusak Disuruh sertifikasi dululah Setelah sertifikasi nanti Di uji Kalau lulus Dapat SIM Sertifikat Baru boleh khutbah di masjid-masjid Fahamlah kita Nanti begitu udah khutbah di masjid-masjid Nanti pemerintah Ngasih tau Pembahasannya Yang sudah punya ini Ini aja ya Pembahasannya Dikasih teks Khotib yang boleh khutbah Dikasih teks Nggak boleh keluar dari ini Kalau menyimpang dari ini Dari teks ini Maka apa Pembahasannya yang lain Nggak nyampe itu ilmu kepada masyarakat Bodoh jadinya itu masyarakat Padahal cuman seminggu sekali Allah berikan khutbah Supaya mengingatkan pada ketakuan Nanti diajarkan yang lain-lain Ulama yang tetap Istiqamah Mengajarkan apa adanya kehidupan di dunia ini Akan dicap Sebagai Lawan Sebagai musuh Negara Sebagai orang yang berbahaya Padahal yang dia sampaikan kebenaran Ya Ehud Akan dicap ini Dicap itu Dikriminalisasi Dipenjarakan Diusir Dibuang Sehingga orang-orang ketakutan Tak lagi mampu untuk Mengajarkan Islam Tapi yang dimunculkan justru Ada Ulama-ulama Justru ulama yang bejat Ulama yang tergiur dengan dunia Ulama yang cinta dunia Dikenal dalam bahasa agama adalah Ulama usu Mereka akan dipegang oleh para Umarok Sebagai apa Sebagai Justifikasi Sebagai Pembenaran Ulama Ulama rujukan Walaupun mereka bisa menjual Apapun dari agama ini Demi urusan Kepentingan dunia Terima kasih telah menonton